Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ketemu lagi dengan Bapak Meskipun kita belajar jarak jauh ya DDR Kita harus tetap semangat Tetap atur protokol kesehatan 3M Yaitu memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Dalam pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang atletik Kalau kalian ketahui atletik itu ada Empat macam cabang Yaitu jalan Lari Lompat Dan lempar Atletik ini sebenarnya sudah Dilakukan pada manusia zaman dahulu Atau manusia zaman primitif bisa dikatakan Ya karena dalam sehari-harinya itu Mereka berburu untuk mencari makan Ya dalam berburu itu dia bisa melakukan hari Lompat dan melempar pada sasarannya Ya atau targetnya Jadi atletik itu sebenarnya Olahraga paling kuno Paling awal Yang dilakukan pada manusia Ya Ya Apa jelaskan Ini atletik Yaitu olahraga dasar Dari olahraga atletik Sering disebut sebagai induk Atau ibu dari cabang olahraga Ya karena kenapa Ibu dari cabang olahraga Karena atletik itu Awal Cabang olahraga Yang digunakan manusia Ya Yang diterapkan secara langsung Dalam manusia Kuno Ini fungsi atletik Ya salah satunya ini ada empat Pokok Yang pertama Membantu pertumbuhan dengan bertambahnya Tinggi dan berat badan secara harmonis Yang kedua Mengembangkan kesehatan Kesegaran jasmani Dan memiliki keterampilan atletik Yang ketiga Mengerti dan memahami Akan pentingnya kesehatan Segaran jasmani Dan mental Mampu mengisi waktu duang Dengan aktivitas jasmani Yaitu atletik Ya ini salah satunya fungsi Da atletik Ya ini sejarah atletik Bapak akan Menerakannya kembali Olahraga atletik Yang telah dimainkan Selama 15 abad silam Yang terdapat pada Olimpian Depuno Yang diselaranggakan oleh Masyarakat Yunani Negara Yunani Yang terdiri dari berbagai macam suku Satu sama lain Selalu berperang Di antaranya suku Sepata Dan Athena Tetapi dengan adanya Perlombaan-perlombaan Dalam olimpiade Maka peperangan pun Dapat dihentikan Karena setiap suku Disibukan Dengan mempersiapkan Para atletik Atletik Ya ini yang Tadi Bapak jelasan di awal Nomor-nomor dalam atletik Yaitu ada lari Ada lari sprint Ada lari estapet Dan lain-lain Ada jalan Ada juga lompat Lompat ini bisa dibagi menjadi Lompat jauh Lompat tinggi Lompat gala Dan lain-lain Lempar juga Ada lempar Cakram Ada Tolak luruh Maksudnya ke Lempar Martin Dan lain-lain Ini Perbedaan lari Dan jalan Yang perlu kalian ketahui Lari yaitu Gerakan melangkah Dengan secepat tinggi Secepat Cepatnya Secepat mungkin Itu yang dinamakan Lari Sedangkan jalan Perbedaan lari Dengan jalan Adalah Perbedaan lari Dan jalan Ini nomor jalan Nomor Jalan Cepat Jalan cepat adalah Gerak maju Dengan melangkah Yang dilakukan Sedemikian rupa Sehingga Tanpa adanya Hubungan terputus Dengan tanah Setiap kali melangkah Kaki Depan harus menyentuh tanah Sebelum Baki belakang Meninggalkan tanah Pada periode melangkah Dimana Satu kaki Berada di Satu tanah Maka kaki tersebut Harus Lurus Lurus Atau lutut Tidak bengkok Dan kaki Tumpu ini Dalam badan Posisi tegak Lurus Itu jalan Sepat Ini Agni setarnya Agni setar Berdiri Beberapa meter Di belakang garis Setar Yang kedua Setelah mendengar Aba-aba Bersedia Dari petugas Starter Maka segera maju Dan menempatkan Salah satu kaki Di belakang garis Setat Dengan lutut Sedikit Ditekuk Sedangkan kaki Yang lain Berada lurus Di belakang Dan santai Tidak kaku Yang ketiga Badan agak Condong ke depan Berat Badan bertumpu Pada kaki Yang di depan Kedua lengan Tergantung Lemas Atau dengan Siput Agak Dibongkokkan Berada Dekat Badan Serta Pandangan lurus Ke arah Depan Pada saat Mendengar Aba-aba Ya Ataupun bunyi Pistol Dari starter Segera Langkahkan kaki Yang di belakang Ke depan Bersamaan Dengan lengan Diayun Ke belakang Dan Lengan yang lain Diayun ke depan Selanjutnya Jalan lurus Secepat-cepatnya Sampai melewati Garis Finis Ini selanjutnya Masih Di dalam Jalan cepat Pada saat Berjalan Salah satu Kakinya Harus Melaku Selalu Kontakt Dengan tanah Jika melanggar Maka petugas Akan memperingatkannya Jika kesalahan tersebut Dilakukan lagi Maka Jalan akan Disqualifikasi Dan Dikeluarkan Dari lomba Yang harus Diterhatikan Dalam Jalan cepat Adalah Sebagai berikut Yang pertama Pada saat Melanggar kaki Kaki tumpu Harus selalu Kontak Dengan tanah Dan ikut Harus dalam Padaan lurus Sebelum Kaki yang dilakukan Mendarat Di tanah Yang kedua Bersamaan Dengan Melanggar Paha Misalkan Tungkai Kiri Ke depan Tungkai Bawa kaki Kiri Dan tangan Kanan Diayunkan Ke depan Dan diikuti Badan Sondong Ke depan Pada saat Kaki kiri Mendarat Kontak Dengan tanah Segera Paha Tungkai kanan Diangkat Ke depan Bersamaan Dengan Tungkai bawah Kaki Kanan Dan tangan Kiri Diayunkan Ke depan Diikuti Dengan badan Sondong Ke depan Tanah Tetap Lurus Ke depan Kaki Mendarat Mulai dari Pumit Kemudian Berangsur Angsur Menuju Ke ujung Kaki Lutut Dalam Keadaan Lurus Gerakan Mengan Dan Bahu Jangan Terlalu Tinggi Mangkatnya Selama Berjalan Usahakan Agar Minggu Tetap Rendah Dan Berada Di Bawah Keadaan Ini Harus Diusahakan Tetap Terpelihara Hinggari Gerakan Sesamping Yaitu Perlebihan Yang Perlebihan Maaf Itu Teknik Jalan Cepat Kalian Diusahakan Harus Merangkum Atau Mencatat Apa Materi Yang Bapak Telah Sampaikan Tadi Dan Harus Mempraktekannya Di rumah Sesuai Petunjuk Yang Ada Di Materi Yang Tadi Kebanyakan Dalam Melakukan Jalan Cepat Ini Anak Anak Pada Malu Untuk Melakukannya Karena Kenapa Sedikit Aneh Aja Sebenarnya Biasa Aja Ya Sehat Saja Petemuan Pada Hari Ini Kurang Lebihnya Bapak Mohon Maaf Wassalam Walaikum War Wab 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 classics Mot Dimulai Jalan Dime Wab Kec ví Mal Wab